PPATK tidak membantah adanya dugaan aliran dana dari rekening almarhum Brigadir Yosua. Aliran dana di rekening Yosua diduga dikendalikan oleh istri sambo Putri Chandrawati. Kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua masih terus bergulir. Isu rekening Brigadir Yosua yang sempat dibahas saat awal kasus dan meredup kini mencuat kembali. Pengacara Putri Chandrawati Arman Hanis juga sudah membenarkan bahwa kliennya PC membuat rekening atas nama Bripka RR atau Riki Rizal dan Brigadir J atau Nofriensah Yosua Huta Barat. Arman hanya menjelaskan pembuatan rekening tersebut untuk keperluan rumah tangga keluarga Ferdis Sambo dan Putri, baik di Magelang maupun di Jakarta. Pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan PPATK tidak membantah adanya pemindahan dana yang cukup besar pasca terbunuhnya Brigadir Yosua 8 Juli lalu. Humas PPATK Natsir Kongah menyebut hasil analisis tersebut sudah diserahkan ke penyidik Bares Krimpolri. Kerigakan yang disampaikan oleh pihak pelapor tadi, PPATK lakukan analisis, lakukan pemeriksaan, hasilnya disampaikan kepada penyidik. Penyidiklah yang menindaklanjuti dari laporan hasil analisis yang disampaikan oleh PPATK. Sepuluh demani itu tergambar dari satu rekening, rekening mana saja, kesiapan saja, pihak mana saja itu secara jelas ya tergambar di sana. Dan hasilnya tadi kita sudah sampaikan kepada penegah hukum. PPATK menelusuri dugaan transaksi tawajar melalui rekening Bank Brigadir Yosua ke beberapa orang yang kini juga sudah dijadikan tersangka pembunuhan Brigadir Yosua. Sebelumnya, kuasa hukum keluarga Yosua, Kamarudin Simanjuntak, menyebut rekening Bank Brigadir Yosua tercatat melakukan transaksi senilai 200 juta pada tanggal 11 Juli lalu atau tiga hari setelah Yosua tewas tertembak. Transaksi, sedangkan orangnya sudah mati kan begitu. Tadi terkonfirmasi sudah, memang benar. Apa yang saya katakan itu benar bahwa tanggal 11 Juli 2022 itu masih transaksi orang mati, mengirimkan duit. Ayo, kebayang nggak kejahatannya? Orang mati, dalam hal ini almarhum, transaksi uang, mengirim duit ke rekeningnya salah satu tersangka. Ajaib ke? Ah, itulah Indonesia. Mati orangnya, tapi uangnya mengalir dari rekeningnya. Bayangkan itu, itu kan kejahatan perbankan dan itu nanti melibatkan perbankan juga. Aliran dana yang berapa itu, Bang? Aliran dana yang masuk, Bang? Dari rekening almarhum, mengalir ke tersangka. Berapa, Bang, nominalnya? 200 juta. Selain dari pengacara keluarga Yosua, informasi terkait rekening, para Aju dan Ferdi Sambo juga sudah disebut. Pengacara Bripka Riki Rizal, Erman Umar. Dikutip dari Kompas.com, selasa 13 September lalu, Erman mengatakan rekening tersebut bukan rekening pribadi. Namun Putri Chandrawati menggunakan nama Aju dan Ferdi Sambo untuk membuat rekening bank termasuk Riki alias Bripka RR. Sementara itu, pengacara Barada Eliezer, Ronita Lopesi, menyebut bahwa meski jadi tersangka pemenuhan, kliennya tidak tahu soal rekening dan transfer dana dari Sambo ataupun Putri Chandrawati. Kalau terkait dengan rekening ini, kalau seandainya diperlukan untuk klien saya dimitain keterangan, pasti klien saya akan, kooperatif, akan sampaikan. Tetapi yang perlu saya sampaikan kepada publik bahwa klien saya tidak mengetahui mengenai rekening-rekening ini. Dan di sini bisa menjelaskan bahwa klien saya ini tidak mengetahui motif. Sebelumnya, pengacara keluarga Yosua juga menyebut ada empat rekening atas nama Yosua yang dikuasai Ferdi Sambo. Selain rekening dana TM, sejumlah barang pribadi Yosua seperti handphone dan laptop juga diambil saat Yosua tewas. Tim Liputan Kompas TV Bagaimana arti analisa PPATK terhadap perkembangan kasus pengunuhan Brigadir Yosua? Benarkah jika ada transaksi yang dikendalikan oleh Sambo ataupun istrinya bisa menjadi kasus baru? Kami bahas bersama Yenti Garnasih, pakar hukum tindak pidana pencucian uang dari Universitas Trisakti, sekaligus Ketua Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia, Mahu Piki. Selamat malam, Bu Yenti. Selamat malam, Mbak. Bu Yenti, apa hukumnya jika rekening atas nama orang yang sudah meninggal dikendalikan oleh orang lain dan dananya masih digunakan? Ya, itu ada beberapa pelanggaran ya tentu saja ya. Kan kita tahu yang namanya bikin rekening itu harus atas nama dirinya. Pakai KTP-nya dia, kecuali di bawah umur ya, kan itu juga nggak boleh kan gitu kan. Biasanya kalau di bawah umur yang punya harta warisan itu orang yang lebih dewasa gitu. Dan ini sekarang ada konsekuensinya ketika meninggal, siapapun yang punya rekening itu harusnya, bank ini juga harus bisa bertindak. Harusnya memang yang meluarkan uang yang di tanggal 11, sementara tanggal 8 itu meninggal, itu harusnya ahli waris. Nah, di dalam ahli warisnya siapa? Kalau buka bank kan seperti itu. Nanti kalau ada apa-apa, terutama kalau meninggal ahli warisnya siapa? Itu harusnya betul-betul ditulis. Kalau masih bujangan seperti ini, ceritanya adalah orang tuanya siapa gitu ya. Kalau sudah punya istri, istrinya siapa anaknya gitu. Itu satu hal. Yang kedua, modus-modus seperti ini kok seperti jadi modusnya TPPU ya. Modusnya TPPU itu ya seperti ini. Jadi, orang-orang yang melakukan kejahatan itu biasanya minta KTP, anak buahnya, atau bahkan ada cleaning service, KTPnya dipakai untuk membuka rekening, kemudian langsung diambil dia, baik rekeningnya maupun ATM-nya. Nah, ini bisa jadi para ajudan ini juga tidak tahu kalau bisa jadi kalau ada rekening itu. Bisa jadi tidak tahu, karena mungkin yang dipinjam adalah KTP-nya. Saya tidak tahu waktu bikin rekening itu seperti apa. Perpotensi tindak pidana pencucian uang. Tapi sebelumnya ada pembelaan dari pengacara Sambo dan juga Putri Candrawati bahwa rekening atas nama Riki Rizal dan rekening atas nama Yosua Utabarat digunakan untuk keperluan rumah tangga. Nah, apakah ini juga termasuk TPPU? Tadi saya bilang itu seperti modus TPPU itu seperti itu. Bikin rekening penampungan. Biasanya seperti itulah ini apa gitu ya. Nah, sekarang ini kan ada transaksi mencurigakan sebagai salah satu ciri-ciri yang paling penting untuk TPPU adalah transaksi yang mencurigakan. Nah, dalam hari dilihat yang mencurigakan apa. Seorang Yosua punya rekening empat, kan nggak mungkin itu. Kemudian yang 200 juta itu. Kita kan bisa dilihat itu rekening korannya. Siapa saja yang masuk, dari mana saja yang masuk, dan kemudian keluar kemana. Artinya gini, bukan yang bersangkutan ya, tapi apakah uang yang masuk ke rekening itu, dari uang apa, kalau polisi gajinya berapa, tiap bulan berapa, itu kan bisa dilihat. Saya kira PPATK sudah memberikan analisis tentang transaksi-transaksi yang terjadi selama ini. Baik yang masuk maupun yang keluar. Itu saya kira sudah ada. Harusnya sudah dan sudah diserahkan kepada polisi termasuk. Beberapa transaksi yang dikirimkan PPATK berkaitan dengan judi online misalnya ya. Saya kira itu kan PPATK sudah selesai di tahap satu itu. Ada transaksi yang sekian triliun gitu kan ya. Sekian triliun yang masuk itu diserahkan kepada kepolisian. Kepolisian melihat, karena itu katanya dari judi online, kemudian dilihat oleh kepolisian, yang mendalami adalah kepolisian. Karena memang dari PPATK adalah data. Data yang petunjuk lah, petunjuk awal. Yang kalau saya pikir ya ini kok nggak bisa jadi satu alat bukti ya. Masih harus diperkuat baru menjadi alat bukti. Padahal mestinya kan petunjuk kan juga alat bukti harusnya kan gitu. Jadi Anda menduga bahwa rekening atas nama Ajudan, Ferdi Sambo, baik itu Riki Rizal maupun Yusra Utabara, tidak hanya digunakan untuk keperluan rumah tangga, baik rumah di Magelang maupun rumah di Jakarta, seperti yang disampai ke dalam pengacara. Bisa jadi begini. Bisa jadi yang paling penting adalah bisa jadi penggunaan untuk itu. Tapi yang masukkan itu siapa? Yang masuk ke situ itu berapa? Sesuai nggak dengan gaji mereka gitu ya? Masukkan. Nah ini harus dilihat. Dilihatnya itu kan kalau ada empat rekening. Satu rekening misalnya 200 juta, dan kemudian diambil tanggal 11 200 juta sebelumnya. Kemudian Ajudan yang lain bagaimana? Khawatirnya, ini khawatirnya siapapun ya, pejabat-pejabat itu mungkin terlibat kejahatan, kemudian meminta para anak buah untuk mungkin hanya meminjam KTP-nya, terus dia yang bikinkan, mungkin nyuruh orang lain, membuatkan rekening-rekening, dan kemudian rekening itu untuk penampungan hasil kejahatan, apakah itu korupsi dan lain sebagainya, sepanjang transaksi itu tidak cocok dengan penghasilannya, itu memang namanya transaksi mencurigakan, dan itu adalah salah satu ciri khas dari, yang paling penting dari TPPU. Karena untuk apa? Bersembunyi ya, bersembunyi. Karena kan ini nama orang lain, kemudian yang memasukkan orang lain pula, yang menggunakan orang lain dari selain nama dalam rekening itu, kan itu sudah bisa dilihat bahwa pasti ada sesuatu gitu. Meskipun alasannya adalah untuk kebutuhan rumah tangga ya, Bu Yenti. Iya, kebutuhan rumah tangga itu oke untuk apapun, tapi justru yang kita kejar adalah dari mana sih uang itu yang untuk kebutuhan rumah tangga yang tiap bulan ratusan juta itu, justru di sana letaknya. Kalau betul bahwa transaksi itu terbukti, dikendalikan oleh Ferdi Sambo maupun istrinya, ke rekening almarhum Yosua dan juga Riki Rizal, apakah itu bisa disebut sebagai pidana baru yang dilakukan oleh Ferdi Sambo dan juga istrinya? Saya kira iya, ya saya kira iya. Itu kan nanti kita lihat ya, pelanggaran-pelanggaran seperti itu, pasti ada pelanggaran pidana yang menurut saya. Karena terutamanya bagi saya adalah ini yang harus diseriusi adalah dari mana sih memasukkan uang itu. Apakah tidak mungkin uang itu dimasukkan tunai ke rekeningnya Yosua, tidak mungkin atau rekeningnya Ajudan lain, pasti itu datang dari rekening lain lagi. Nah ini yang harus ditelusuri, saya kira PPATK sudah melusuri. Jadi kita mencari, gini ya, PPPU antara lain ya, kita mempunyai data di hilir, bahwa kemudian ada rekening Yosua tanggal 11 keluar, 200 juta. Tapi dengan penemuan di hilir ini, inilah yang kekuatannya PPPU, kita bisa melihat ke atas, ke hulunya, sebetulnya rekening itu rekening apa, dari uang apa, itu yang paling penting. Bagi kita yang paling penting itu karena kita ingin, para pejabat-pejabat itu juga harus memberikan contoh yang baik, mana mungkin menggunakan rekening orang, malah untuk kepentingannya dia, itu sudah melanggar, itu sudah unlawful ya. Apa yang Anda harapkan dari polisi, menyikapi analisa dari PPATK ini supaya terbukti? Ya, sejak awal sebetulnya waktu ada masalah ini ya, ada masalah, ada uang yang terjadi transaksi setelah pemilik rekening itu meninggal dunia, sementara ahli waris tidak merasa mengeluarkan, atau ada bahkan ATM-nya pun tidak, itu kan saya sudah bilang, buka semua, rekening-rekening itu diperiksa semua. Nah, dalam hal seperti ini, sebetulnya seperti PPATK, nggak usah izin siapapun, itu boleh. Asal diam-diam saja, dengan mekanisme yang dimiliki oleh PPATK, terjadinya hal seperti ini, siapa sih di Indonesia yang tidak tahu kasus Yosua kan? Harusnya langsung dilacak. Ini apakah tidak terlalu terlambat ya, baru sekarang gitu ya. Nah, ini juga harus menjadi perhatian, karena masyarakat kalau diajarin seperti ini kan menjadi tidak baik ya. Karena sudah beberapa waktu yang lalu. Jadi harus dicari yang paling penting adalah bukan kemananya. Kalau sudah firm bahwa itu untuk rumah tangga, itu aman tidak. Tapi justru ini uang itu dari mana? 200 juta, yang ini berapa ratus juta, yang ini berapa ratus juta, yang memberikan siapa, penghasilannya berapa. Justru itu. Nanti kalau itu memang ada hasil kejahatannya di atas, berarti mengalirkan ke masalah keluarga itu TPPU juga. Ya, analisa PPATK sudah dilaporkan ke Barreskrim, bola panasnya saat ini ada di polisi. Terima kasih. Ibu Yanti Garnasi, Pakor Hukum Tindak Pindana Pencucian Uang dari Universitas Trisakti, sudah bergabung bersama kami malam hari ini.